Hina Kelana Bab 97 Pertarungan 3 Babak Kere Yim Ngou Heng ini sesungguhnya teramat berbahaya. Sebab kedua tangan Hang Ting yang menghantam belakang kepalanya itu tidak perlu kena dengan tepat, cukup angin pukulannya saja sudah bisa membuat otaknya menjadi kopior. Namun di waktu Yim Ngou Heng menangkap Ih Jong Hai secara mendadak memang sudah mempertaruhkan jiwanya sendiri sebagai taruhan terakhir, yang dia pertaruhkan adalah hati wulas asih padri saleh itu, jika pukulannya yang bisa bikin kepalanya pecah itu ternyata tidak ditangkis tentu dia akan menarik kembali tenaga pukulannya secara mendadak. Sebaliknya dikala itu tubuh Hang Ting tentu masih terapung di udara, pada saat menarik kembali tenaga pukulannya sebisa mungkin tentu bagian dada dan perut tak terjaga, maka sekali cengkeram dan sekali tusuk Yim Ngou Heng benar-benar berhasil merobohkan Hang Ting Tai Su. Namun demikian betapa dasyatnya tenaga pukulan Hang Ting yang mendadak ditarik kembali itu toh masih kena menyambar batok kepala Yim Ngou Heng, seketika Yim Ngou Heng merasa kepalanya sakit seakan-akan pecah, napas terasa sesak dan mati berkunang-kunang pula. Bahwa Yim Ngou Heng menang dengan Kero Lichik telah dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang menyaksikan di luar gelanggang. Cepat Tiong Hai Tojin membangunkan Hang Ting Tai Su dan membuka Hiat Su yang tertutup, katanya dengan gegetun, pikiran Hang Tiang Su Heng yang baik malah kena diakali oleh lawan secara Lichik, Omitohut ujar Hang Ting. Pikiran Yim Si Cu memang cerdik, adu akal dan tidak adu tenaga, sungguh lolat sangat kagum dan mengaku kalah, Yim Kau Cu memakai akal Lichik, kemenangannya tidak gemilang, caranya bukan perbuatan seorang laki-laki sejati, seru Gak Put Kun. Memangnya orang kiau yang sinkau kami adalah laki-laki sejati sahut Hiang Buntian dengan tertawa. Jika Yim Kau Cu adalah laki-laki sejati tentunya sedari dulu sudah berkomplot dengan kau, buat apa pakai bertanding lagi sekarang Gak Put Kun menjadi bungkam oleh debatan Hiang Buntian. Dalam pada itu Yim Ing Gou Heng sedang melancarkan pukulannya dengan perlahan sambil bersandar pada tiang kayu di belakangnya, ia dapat menangkis setiap serangan Chou Leng Tan. Sebagai kepala perserikatan Gok Gak Tiang Pei, biasanya Chou Leng Tan sangat angkuh. Di waktu biasa tentu dia tidak mau menempuri Yim Ing Gou Heng di kalah lawannya itu baru saja bertempur melawan tokoh nomor satu dari Siow Lin Pei, sebab kera demikian tentu akan dianggap licik dan pengecut serta dieje orang. Tapi tadi caranya Yim Ing Gou Heng merobohkan Hang Ting Kai Su juga memakai kera licik dan membuat marah tokoh-tokoh yang menyaksikan. Sekarang Chou Leng Tan mendadak maju melabrak Yim Ing Gou Heng, hal ini malahan menimbulkan pujian orang karena setia kawannya. Begitulah ketika Hiang Buntian melihat gerak-gerik Yim Ing Gou Heng rada lamban dan sukar mengganti napas di bawah berondongan serangan Chou Leng Tan, cepat ia mendekati Seng Kau Chu, katanya, Chou Tai Chiang Bun, kau tahu malu tidak, masakan melawan orang yang habis bertempur. Biarlah aku saja yang melayani kau sesudah ku rebohkan orang si Yim baru ku tempur kau, masakan aku takut padamu bertempur secara bergiliran sahut Chou Leng Tan. Berbareng sebelah tangannya menghantam pula ke arah Yim Ing Gou Heng. Sambil menangkis, hati Yim Ing Gou Heng menjadi panas juga oleh kata-kata Chou Leng Tan itu. Katanya dengan nada dingin, hektometer, hanya sedikit kepandayanmu ini saja bisa merobohkan Yim Ing Gou Heng. Kau minggir saja, Hiang Hiante Hiang Buntian kenal watak Seng Kau Chu yang tinggi hati dan suka menang, Ia tidak berani membangkang, terpaksa berkata, baiklah, biarlah aku menyingkir sementara. Tapi orang si Chou ini terlalu pengecut dan tidak kenal malu, akan ku tendang sekali pantatnya berbareng ia angkat sebelah kakinya buat menendang bokong Chou Leng Tan. Apakah kau akan main kerubut? teriak Chou Leng Tan dengan gusar sambil mengelap ke samping. Tak terduga gerak kaki Hiang Buntian itu ternyata cuma pura-pura saja. Melihat Chou Leng Tan tertipu, Hiang Buntian terbahak-bahak geli dan menjawab, Hektometer, hanya anak haram yang sedimen kerubut lalu ia melompat mundur dan berdiri di sebelah hing-ing. Lantaran diledek oleh Hiang Buntian, serangan Chou Leng Tan menjadi terhalang satu jurus. Kesempatan ini segera digunakan oleh Hiang Buntian untuk menarik napas panjang-panjang, seketika semangatnya terbangkit kembali. Kontan ia lantas balas menghantam tiga kali berturut-turut. Sekuatnya Chou Leng Tan mematahkan serangan Yiem Gou Heng itu, diam-diam ia terkesiap atas tenaga seteru lama yang jauh lebih hebat daripada dulu ini. Pertarungan Chou Leng Tan dan Yiem Gou Heng ini adalah ulangan dari pertandingan di masa dahulu. Yang satu adalah tokoh terkemuka dari golongan Ching Kei, yang lain adalah Gembong Mokau yang tiada bandingannya. Pertarungan di hadapan tokoh-tokoh tertinggi dunia perselatan sekarang ini benar-benar pertarungan yang menentukan. Karena itu mereka sangat mementingkan soal kemenangan, sama sekali berbeda daripada pertandingan Yiem Gou Heng melawan Hang Ting Kaisu tadi yang dilangsungkan dengan ramah-ramah. Sekarang keduanya sama-sama melancarkan serangan maut tanpa kenal ampun. Makin lama semakin cepat pertarungan kedua orang itu, Leng Houtiong sampai sukar membedakan siapa di antara mereka. Ia coba melirik ke arah Ing-Ing, muka si nona yang putih bersih itu tiada menunjukkan sesuatu perasaan cemas atau khawatir, seakan-akan dia sangat yakin atas kemenangan Seng Ayah. Radalega hati Leng Houtiong melihat sikap tenang Ing-Ing itu. Ia coba memandang Hiang Buntian, tampak air mukanya sebentar lagi kelihatan dongkol dan kesal, seakan-akan jauh lebih gawat daripada dia sendiri yang bertempur. Pengalaman dan pengetahuan Hiang To'ako dengan sendirinya jauh lebih luas daripada Ing-Ing, melihat ketegangannya ini, mungkin sekali pertarungan Y.I.M. Sian Sing ini sukar mendapat kemenangan, demikian pikir Leng Houtiong. Waktu pandangannya beralih lagi ke sebelah sana, tertampak Seng Guru berdiri sejajar dengan ibu gurunya, disebelahnya adalah Hong Ting Tai Su dan Tiong Hai To'jin. Di belakang mereka berdiri ketua Tai San Pei Tian Bun To'jin dan ketua Heng San Pei Bok Tai Sian Sing. Sejak datang tadi sama sekali Bok Tai Sian Sing tidak membuka suara sehingga Leng Houtiong tidak tahu bahwa tokoh utama Heng San Pei itu pun berada di Siaulim Si. Di sebelah lain tampak ketua Jin Sia Pei Jong Hai berdiri sendirian di pojokan dengan memegang gagang pedang dan tampak merasa gusar sekali. Orang yang berdiri di sebelah lain lagi adalah seorang pengemis tua, tentunya ketua Kei Pang yang bernama Kei Hong. Di sebelahnya ada pula seorang dengan perawakan yang gagah, tentunya dia adalah ketua Kun Lung Pai Chin Sanchu. Ketua Kun Lung Pai ini berjuluk Yan Kunit Kiam atau Si Pedang Tunggal, tapi di punggungnya memanggul dua batang pedang. Diam-diam Leng Houtiong juga merasa tidak sopan dengan sembunyi di situ mendengarkan pembicaraan tokoh-tokoh terhormat itu. Kalau sampai ketahuan sungguh dirinya akan malu besar. Maka dia mengharap selekasnya Y.I.M. Ingo Heng akan menang satu babak lagi, dengan demikian dapatlah mereka bertiga pergi dengan bebas. Dan nanti kalau Hang Ting, Tai Su dan lain-lain sudah mengundurkan diri dari ruangan belakang itu segera dia akan lekas menyusul dan menemui In-Ing. Terpikir akan bicara berhadapan dengan In-Ing, seketika dadanya terasa hangat. Pikirnya, apakah benar-benar seterusnya aku akan menjadi suami istri dengan In-Ing? Bahwa dia sangat setia dan cinta padaku sudah tidak perlu disangsikan lagi. Akan tetapi aku, aku, lapat-lapat dia merasa selama ini bila mana dia teringat kepada In-Ing, maka yang terpikir adalah ingin membalas kebaikannya, akan membantunya lolos dari kurungan si Olimpei, akan menyiarkan di dunia Kang Oung bahwa dirinya yang jatuh hati kepada si Nona dan bukan sebaliknya agar orang-orang Kang Oung tidak mencemohkan In-Ing dan membuatnya malu. Anehnya setiap bayangan In-Ing yang cantik itu timbul dalam benaknya, hatinya tidak merasakan kebahagiaan dan kemesraan, hal ini sama sekali berbeda bila mana dia terkenang kepada si O Sumoainya, yaitu Gak Leng Sian, yang sangat dicintainya itu. Terhadap In-Ing pada lubuk hatinya yang dalam seakan-akan ada rasa rada-rada takut. Ketika dia bertemu dengan In-Ing semula, senantiasa dia menyangkanya sebagai seorang nenek tua. Maka yang timbul dalam hatinya adalah rasa hormat. Kemudian dilihatnya Kersi Nona yang gapah tangan, membunuh orang dengan gampang, memerintah orang secara tegas, maka dari rasa hormatnya telah meresap pula tiga bagian rasa muak dan tiga bagian pula rasa takut. Rasa muak itu perlahan-lahan menjadi tawar sesudah mengetahui si Nona jatuh hati padanya. Kemudian diketahui si Nona mengorbankan diri dan terkurung di si O Lim Si, maka timbul rasa terima kasih Leng Ho U Tiong yang tak terhingga. Namun rasa terima kasih yang dalam itu tidak menimbulkan pikiran ingin berhubungan lebih akrab, yang diharapkan hanya membalas budi kebaikan si Nona saja. Maka ketika mendengar Y.I.M. Ingo Heng mengatakan dia adalah calon menantunya, entah mengapa perasaannya menjadi serba susah, sedikit pun tidak membuatnya merasa senang. Padahal bicara soal kecantikan sungguh ingin jauh melebih Gak Leng Sian, tapi semakin melihat kecantikan ingin itu, semakin dirasakan jarak yang jauh di antara mereka berdua. Hanya sekejap saja Leng Ho U Tiong memandang ingin dan tidak berani memandangnya lagi, dilihatnya kedua tangan hiang buntian mengepal, kedua matanya melotot besar. Ketika Leng Ho U Tiong memandang ke sana lagi, ternyata Cao Leng Tan sudah terpojok, sebaliknya Y.I.M. Ingo Heng masih terus melancarkan pukulan demi pukulan dengan dasyat. Tampaknya Cao Leng Tan sudah kewalahan, tangkisannya lemah, serangannya selalu gagal, jelas lebih banyak bertahan daripada menyerang. Sekonyong-konyong terdengar Y.I.M. Ingo Heng membentak, kedua tangannya menyodok sekaligus ke dada lawan. Lekas-lekas Cao Leng Tan menyambut, empat tangan beradu, belang, Cao Leng Tan terdesak mundur dengan tunggung menumbuk tembok sehingga dibu pasir jatuh bertebaran dari atap. Leng Ho Tiong merasa badannya ikut terguncang, figura besar yang dibuat sembunyi olehnya seakan-akan rontok ke bawah. Ia terkejut dan berpikir, sekali ini Cao Su Pek tentu celaka. Mereka mengadu tenaga dalam, Y.I.M. Sian Sing menggunakan Gipsing Tai Hoat untuk menyedot tenaga Cao Su Pek, lama-kelamaan tentu beliau akan kalah, tapi lantas dilihatnya Cao Leng Tan menarik kembali tangan kanan, hanya dengan sebelah tangan saja ia menahan kekuatan musuh, menyusul menggunakan dua jari tangan kanan menusuk ke arah Y.I.M. Ingo Heng. Mendadak Y.I.M. Ingo Heng menjerit aneh dan lekas-lekas menghindar dengan melompat mundur. Segera Cao Leng Tan menutup lagi dengan jari tangan lain, berturut-turut ia menutup tiga kali dan Y.I.M. Ingo Heng pun terdesak mundur tiga langkah. Menyaksikan tiga kali serangan Cao Leng Tan itu, Leng Ho Utiong merasa heran, beberapa jurus serangan Cao Su Pek ini sungguh aneh, entah ilmu pukulan apa tiba-tiba terdengar Hiang Buntian berseru lantang, bagus. Kiranya Pisya Kiam Boh telah jatuh di tangan Kosan Pei, Leng Ho Utiong semakin heran, aneh, apakah yang digunakan Cao Su Pek adalah Pisya Kiam Ho At? Padahal dia toh tidak pakai pedang setelah ditunjukkan oleh Hiang Buntian, segera Leng Ho Utiong dapat mengikuti gerak serangan Cao Leng Tan itu memang benar adalah jurus-jurus serangan ilmu pedang. Hanya saja caranya sama sekali berbeda daripada ilmu pedang umumnya, sebab tangan orang dapat bergerak susukannya, bisa lempeng, bisa melengkung, karena itu serangannya mirip tusukan pedang, tapi mendadak bisa berubah menjadi pukulan dan sukar dirabah. Sebagai seorang ahli silat, begitu serangan lawan dilontarkan, segera Y.I.M. Inggo Hang sudah melihat letak keanahan ilmu silat lawan itu. Cuma dalam keadaan terdesak seketika sukar baginya untuk menemukan Cao mematahkannya. Bila mana lawan terdiri dari dua orang yang memakai pedang dan yang seorang menyerang dengan tangan kosong akan lebih gampang dilayani, tapi sekarang tangan Cao Leng Tan dimanfaatkan secara dui guna, dipakai menusuk sebagai pedang, digunakan memukul dan menghantam sebagai tangan biasa menurut keinginannya. Gabungan ilmu silat antara pedang dan pukulan seperti Cao Leng Tan sekarang ini, sekalipun Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai To Tiang yang merupakan tokoh top persilatan juga merasa terheran-heran karena selamanya tidak pernah menyaksikan hal demikian. Mereka terkesiap, padahal Y.I.M. Enggo Hang terkenal dengan Gipsing Tai Hoat yang mampu menyedot tenaga lawan, kenapa ketika empat tangan beradu tadi tampaknya Cao Leng Tan tidak berkurang suatu apapun? Apa mungkin wekang pihak Kosan Pei sudah kebal dan tidak takut kepada Gipsing Tai Hoat? Demikian mereka tidak habis heran. Jika para penonton terkesiap heran, sesungguhnya yang paling heran dan terkejut ialah Y.I.M. Enggo Hang. Teringat olehnya ketika bertarung dengan Cao Leng Tan pada belasan tahun yang lalu, sebelum dirinya sempat menggunakan Gipsing Tai Hoat pihak lawan sudah terdesak di bawah angin. Waktu itu ia sungkan menggunakan Gipsing Tai Hoat sebab tanpa memakai ilmu itu pun musuh sudah kewalahan, pula pemakaian ilmu itu berarti sangat merugikan tenaga dalam sendiri yang terbuang, maka sedapat mungkin ia menghindari pemakaian Gipsing Tai Hoat. Tapi ketika ratusan jurus kemudian dan tampaknya Cao Leng Tan segera bisa dirobohkan, mendadak jantung sendiri terasa sakit dan tenaga sukar dikerahkan. Ia terkejut, ia tahu hal itu adalah akibat latihan Gipsing Tai Hoat yang belum sempurna. Jika di waktu biasa tentu dia bisa lekas duduk semadi dan perlahan-lahan memunahkan rasa sakit itu. Tapi saat mana sedang menghadapi lawan tangguh, dari mana dia ada kesempatan merawat jantung yang sakit? Selagi merasa cemas, tiba-tiba dilihatnya di belakang Cao Leng Tan muncul dua orang, yang satu adalah Sute Cao Leng Tan sendiri, seorang lagi ialah ketua Taisan Pei Tian Bun Tojin. Dengan cerdik Yee Mengkou Heng lantas melompat keluar kalangan dan berseru dengan tertawa, Haha, katanya kita satu lawan satu, tapi secara licik kau menyembunyikan pembantu. Hektometer, seorang laki-laki tidak sedih diakali, biarlah kita bertemu lagi lain kali, sekarang kakakmu tidak mau meladani kau, sebaliknya Cao Leng Tan juga sadar akan kepastian kekalahannya, sekarang pihak lawan mendadak mau menyudahi pertandingan, tentu saja hal ini sangat kebetulan. Maka ia pun tidak berani mengejek dengan kata-kata yang bisa menimbulkan marah lawan dan memancing pertarungan lebih jauh, ia hanya menjawab, Salahmu sendiri, kenapa kau pun tidak membawa beberapa orang begundalmu Yee Em Ingo Heng mendengus, lalu putar tubuh dan tinggal pergi. Begitulah pertarungan di masa dahulu itu telah diakhiri tanpa ada yang kalah atau menang, tapi dalam batin masing-masing sudah cukup menginsafi kelemahan ilmu silatnya sendiri-sendiri. Sejak itulah mereka sama-sama meyakinkan ilmu masing-masing dengan lebih tekun. Lebih-lebih Yee Em Ingo Heng yang mengetahui penyakit Gipsing Tai Hoat yang dilatihnya itu, dengan Gipsing Tai Hoat dia dapat menyedot tenaga lawan, tapi tenaga lawan yang disedot itu berbeda-beda golongan dan tidak sama pula kekuatannya. Campuran macam-macam tenaga itu kalau tidak segera dipunahkan pada saat yang tepat, akibatnya tentu akan timbul pada saat-saat yang tak terduga dan akan melawan tenaga dalam yang dimilikinya sendiri. Dengan lewekang Yee Em Ingo Heng yang tinggi dengan gampang ingat dapat mengatasi pengacauan tenaga dalam dari orang lain itu. Tapi adalah sangat berbahaya bila tenaga liar itu mendadak mengacau pada saat dia sedang menghadapi lawan tangguh sebagaimana waktu dia bertempur melawan cowelengtan itu. Sebabnya dia terjebak oleh tong hong putpi dahulu, pokok utamanya juga lantaran dia terlalu asik berlatih untuk menemukan sesuatu yang mengatasi pengacauan lewekang liar yang sering bergolak di dalam tubuhnya itu, pada saat memusatkan pikiran itulah seorang tokoh maha cerdik sebagai dia sampai lengah terhadap perangkap yang diatur oleh tong hong putpi. Akibatnya dia harus mendekam selama sepuluh tahun di dasar souh. Tapi di situ pula dia berhasil menemukan kera memunahkan lewekang liar yang bergolak di dalam tubuh itu sehingga Gipsing Tai Hoa takkan menimbulkan penyakit senjata makan cuon lagi. Sekarang dia ketemu lagi dengan cowelengtan, pihak lawan menggunakan tangan sebagai pedang dan melancarkan ilmu silat aneh. Ketika dengar teriakan hiang buntian, ternyata gerak ilmu pedang yang dimainkan cowelengtan adalah pisia tiam hoat yang sudah lama lenyap dari dunia persilatan, maka sadarlah ye ye mengkauheng sukar mematahkan ilmu silat lawan itu. Segera ia mengeluarkan Gipsing Tai Hoa dan mengadu pukulan dengan lawan, tak terduga begitu ia bekerja untuk menyedot tenaga lawan dan ternyata pihak lawan tidak punya kekuatan apa-apa, sedikit pun tak bertenaga. Keruan kejutnya tak terkatakan, hal ini benar-benar tak pernah dijumpainya, bahkan tak pernah terpikir olehnya. Setelah beberapa kali menggunakan Gipsing Tai Hoa dan tetap tak bisa menyedot tenaga lawan, ia tidak berani menggunakan ilmu itu lagi, segera ia gunakan pukulan silat untuk menghujani pukulan-pukulan dasyat kepada lawan. Terpaksa cowelengtan ganti siasat dengan bertahan saja. Setelah berlangsung beberapa puluh jurus lagi, ketika ye ye mengkauheng melancarkan suatu pukulan tapak tangan, cepat cowelengtan menangkis dengan tangan kiri, sedang tangan kanan bergaya sebagai pedang terus menusuk ke iga kiri lawan. Melihat gerak tusukan lawan sangat ganas, ye ye mengkauheng menimbang-nimbang dalam hati, apa mungkin seranganmu ini tidak bertenaga pula? Maka ia hanya sedikit ngiringkan tubuh, seperti menghindar, tapi sebenarnya sengaja memberi peluang agar tusukan lawan itu kena sasarannya. Dengan demikian ye ye mengkauheng sengaja berikan peluang di bagian dadanya, tapi gipsing tai hoat sudah dikerahkan pada bagian itu dengan perhitungan, bila tusukan jarimu ini tak bertenaga, kan percuma saja seranganmu ini, sebaliknya kalau mengerahkan tenaga, maka sekaligus tenagamu pasti akan kusedot habis. Pertarungan di antara dua tokoh silat hanya ditentukan dalam gerak sekilas saja, sedikit dadanya memberi peluang, krep, kontan tusukan tapak tangan Chow Leng Tan sudah mencapai sasarannya, dua jarinya telah tepat menikam pada tian tihiat di bagian dada ye ye mengkauheng itu. Para penonton sama berseru kaget. Terlihat jari Chow Leng Tan rada merandek di atas dada ye ye mengkauheng yang tertutup itu. Tanpa ayah ye ye mengkauheng telah mengerahkan gipsing tai hoat. Benar juga tenaga dalam Chow Leng Tan lantas bocor, hanya sejenak saja tenaga dalam itu sudah membanjir bagai tanggul yang bobol terus tersedot oleh ye ye mengkauheng melalui tian tihiat. Dalam keadaan demikian ternyata Chow Leng Tan tidak menjadi kaget atau khawatir, sebaliknya ia girang di dalam hati, bahkan ia kerahkan tenaganya. Begitu pula ye ye mengkauheng merasa girang, ia menyedot semakin kuat, terasa tenaga dalam lawan makin membanjir, tapi mendadak badan ye ye mengkauheng tergeliat, dari pusarnya tiba-tiba suatu arus hawa dingin menerjang ke atas, seketika kaki dan tangan tak bisa berkutik, seluruh urat nadi serasa mogok dan tak bekerja lagi. Pada saat itulah perlahan-lahan Chow Leng Tan menarik kembali tangannya dan selangkah demi selangkah menyingkir ke pinggir sambil menatap ye ye mengkauheng tanpa bicara. Waktu semua orang memandang ye ye mengkauheng, tertampak badannya rada gemetar, tangan dan kakinya kaku tak bergerak, keadaannya mirip orang yang tertutup hiacu tertentu. Ayah teriak ingin sambil menubruk maju dan memegang badan seng ayah, terasa lengan ayahnya dingin luar biasa, cepat ia menoleh dan memanggil, hiang syok-syok segera hiang buntian memburu maju, ia urut-urut beberapa kali di bagian dada ye ye mengkauheng, habis itu barulah ye ye mengkauheng bisa bersuara dan lancar kembali pernapasannya. Hektometer, bagus, bagus kata ye ye mengkauheng dengan muka merah padam. Tak terpikir oleh ku akan langkahmu ini. Marilah kita ulangi lagi tapi Chow Leng Tan tidak menjawab, dia hanya menjeleng perlahan saja. Kalah menang sudah jelas, mau ulangi apalagi ujar gak putkun. Bukankah tiantihiat ye ye em si an sing tadi sudah tertutup oleh Chow Chiang Bun Cis jengek ye ye mengkauheng dengan gusar? Ya, memang benar. Aku sendiri yang tertipu, baiklah babak ini anggap aku yang kalah, kiranya tipu serangan Chow Leng Tan tadi benar-benar sangat berbahaya dan dilakukan dengan untung-untungan. Ia telah mengerahkan seluruh Hon Giok Chin Gi, hawa murni maha dingin, yang dilatihnya selama belasan tahun ini dan sengaja dibiarkan disedut oleh ye ye mengkauheng, bahkan sengaja lawan menguras seluruh tenaga maha dingin itu ke dalam hiatu. Memangnya luakang kedua ini selisih tidak terlalu jauh, ketika mendadak tenaga sebanyak itu meresap ke dalam tubuh ye ye em goheng, pula tenaga itu maha dingin, maka dalam sekejap sekujur badan ye ye mengkauheng menjadi kaku terbeku. Pada detik Gipsing Tai Hoat lawan itu mogok itulah Chow Leng Tan lantas kerahkan tenaga dalamnya lagi dan menutup hiatu lawan. Namun demikian luakang Chow Leng Tan sendiri juga sudah terkuras habis, untuk memulihkan kekuatannya sedikitnya juga perlu waktu 2-3 bulan lagi. Segera Hyang Bun Tian dapat melihat kelemahan Chow Leng Tan itu, katanya, tadi Chow Chiang Bun sudah menyatakan akan melayani aku bila mengalahkan ye ye em kau cu. Sekarang silakan mulai saja, keadaan Chow Leng Tan yang payah itu sudah tentu diketahui pula oleh Hang Ting Tai Su, Tiong Hai To Jin, dan lain-lain, mereka tahu bila kedua orang benar-benar bertarung lagi, maka pasti Chow Leng Tan akan kalah, bahkan cukup beberapa gebrakan saja Hyang Bun Tian dapat membinasakan Chow Leng Tan. Tapi tadi Chow Leng Tan memang pernah mengatakan demikian, kan berarti dia pengecut bila tidak terima tantangan Hyang Bun Tian itu. Selagi semua orang serba ingin tahu, tiba-tiba Gak Putkun menyela, sejak mula kita sudah sepakat mengadakan 3 babak pertandingan, siapa jago-jago yang akan diajukan tergantung kepada pilihan pihak masing-masing dan tidak boleh mentunjuk oleh pihak lawan. Hal ini Y.I.M. Kau Chu sendiri sudah setuju bukan? Bila Y.I.M. Kau Chu benar seorang kesatria sejati, apakah mau mengingkari persetujuan ini Gak Sian Sing memang pintar berbicara dan pandai berdebat? Sungguh aku sangat kagum, kata Hyang Bun Tian. Tapi kau masih terlalu jauh untuk bisa disebut sebagai laki-laki sejati. Caramu mendebat seperti pokrol bambu lebih mirip seorang pengecut yang tidak pegang janji, laki-laki sejati atau pengecut kan tergantung kepada orangnya, sahut gelaputkun. Di mati kaum laki-laki sejati tentunya berbeda keret penilaiannya daripada pandangan kaum pengecut, di sini mereka berdebat, tapi di sebelah sana Chow Leng Tan bersandar pada tiang dalam keadaan lemah, untuk berdiri saja sukar, jangankan bertempur lagi. Ketua Butong Pei Tiong Hai Tojin lantas tampil ke muka, katanya, sudah lama Hyang Chosu terkenal dengan julukan Tian Ong Lo Chu, Datuk Maharaja, tentunya mempunyai kemahiran yang lain daripada yang lain. Sebelum aku mengasingkan diri pada waktu tidak lama lagi bisa lebih dulu menjadi lawan Tian Ong Lo Chu, sungguh hal ini merupakan kehormatan terbesar bagiku, sebagai ketua Butong Pei yang termashur, dengan ucapannya terhadap Hyang Bun Tian ini benar-benar dia telah menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap lawannya itu. Karena itu menjadi sukar bagi Hyang Bun Tian untuk menolak tantangan halus itu. Katanya, hormat lebih baik menurut. Sudah lama ku kagumi Tai Ke Tiam Hoat Butong Pei, terpaksa aku harus mengiringi Tiong Hai Tojin untuk beberapa gemrak, habis berkata ia terus mengangkat kepalan sebagai tanda hormat sambil melangkah mundur beberapa tindak. Tiong Hai Tojin membalas hormat. Kedua orang berdiri berhadapan dan saling menatap dengan tajam, tapi kedua orang tidak lantas melolos senjata. Tiba-tiba Y.I.M. Ingo Heng berseru, nanti dulu. Silakan mundur dulu, Hyang Hyante habis itu ia lantas mengeluarkan pedangnya sendiri. Keruan semua orang terperanjat melihat Y.I.M. Go Heng menghunus pedangnya. Mereka sangsi apakah benar Y.I.M. Ingo Heng berani menempur Tiong Hai Tojin lagi, padahal dia sudah bertanding dua babak sebelumnya. Chou Leng Tan lebih-lebih terkejut, tadi Tianti Hyat lawan telah dibanjiri hawa dingin yang dilatihnya selama belasan tahun, untuk itu sekalipun Dewa Sakti juga perlu waktu beberapa hari baru bisa memulihkan tenaganya. Tapi mengapa hanya sebentar saja Y.I.M. Ingo Heng sudah kuat dan siap bertempur lagi? Padahal saat itu di dalam perut Y.I.M. Enggo Heng terasa sakit seperti ditusuk-tusuk oleh berpuluh-puluh pisau, untuk bicara saja sangat dipaksakan jangankan lagi bertempur. Tiong Hai Tojin berkata dengan tersenyum, apakah Y.I.M. Kau Chu bermaksud memberi petunjuk padaku? Cuma, ku rasa terlalu tidak adil dan sangat menguntungkan aku jika Y.I.M. Kau Chu lagi yang maju pada babak ketiga ini, Chai Hai telah bertempur dua babak, jika bergebrak lagi dengan To Tiang kan berarti terlalu memandang rendah kepada ilmu pedang Butong Pei yang termashur, betapapun tak kabur Chai Hai juga tidak sedemikian rupa, kata Y.I.M. Ingo Heng. Soalnya Tiong Hai To Tiang adalah tenaga baru dari pihak kalian, maka di pihak kami juga perlu diajukan seorang tenaga baru. Nah, adik cilik Leng Hau Tiong, silakan turun kemari kata-kata ini benar-benar membuat kaget semua orang dan serentak ikut memandang ke arah yang dituju oleh sinar matu Y.I.M. Ingo Heng. Leng Hau Tiong terkejut juga dan serba susah seketika. Ia pikir toh tidak bisa menyembunyikan diri lagi, terpaksa ia melompat ke bawah. Lebih dulu ia menyembah kepada Hang Ting Taisu dan berkata, secara sembrono aku telah menyusup ke kuil agung ini, mohon Taisu memberi maaf, hahaha, kiranya kau, kata Hang Ting sambil tertawa. Ku dengar pernapasanmu sangat perlahan dan merata, benar-benar ilmu pernapasan yang hebat, memangnya aku sedang heran tokoh kosin manakah yang telah berkunjung ke sini, tak taunya adalah kau. Silakan bangun, jangan memakai peradatan setinggi ini, kiranya dia sudah mengetahui aku bersembunyi di balik figura itu, pikir Leng Hau Tiong. Leng Hau Tiong, tiba-tiba ketua Kei Pang, Kei Hang berseru, coba lihat tulisan apakah ini Leng Hau Tiong berbangkit dan memandang kepada tiang yang ditunjuk, ternyata di atas tiang kayu itu terukir tiga baris tulisan, baris pertama tertulis, di balik figura ada orang. Lalu baris kedua tertulis, akan kusret dia keluar. Baris ketiga tertulis, nanti dulu. Luekang orang ini seperti Ching juga seperti sia, entah lawan atau lawan. Setiap huruf itu melekup cukup dalam dan tampaknya masih baru, terang diukir dengan tenaga jari oleh Hong Ting Tai Su dan Kei Hang. Kagum dan kejut Leng Hau Tiong, pikirnya, dari pernapasanku yang perlahan saja Hong Ting Tai Su sudah mampu membedakan asal usul ilmu Luekangku, sungguh seorang tokoh sakti.